Intro Apa yang perlu dilakukan? Dalam pengasuhan anak kita Yang perlu ayah bunda lakukan di rumah adalah Memberikan pengasuhan yang patut kepada anak kita Apa itu pengasuhan yang patut? Tidak cukup hanya disekolahkan di sekolah Islam Banyak orang tua yang berpendapat Kalau anak udah disekolahin di sekolah Islam Apalagi mahal, udah cukup Enggak Sekolah itu hanyalah partner dalam pendidikan anak kita Tapi pengasuhan itu intinya adalah dari ayah dan ibunya Dan yang paling penting Ibu sekalian Mungkin gak bisa kita bahas hari ini Belajarlah dari rumah nul hakim mendidik anak Jadi yang dididik dalam pengasuhan yang patut itu Di usia nol anak-anak kita sampai 15 tahun Bukan diajarin ilmu-ilmu dunia terlebih dahulu Tapi yang pertama kali diajarkan yang paling penting adalah Bagaimana akidat si anak kita ini baik Bagaimana pemahaman dia tentang Allah Tentang akhirat Tentang kehidupan dunia Ini yang lebih penting Buat anak-anak kita Agar kalau di surat lukmat diajarkan apa? Jangan berbuat kesyirikan kepada Allah Banyak orang tua hari ini yang ngikutin anaknya Les ini les itu segala macam Tapi ternyata apa? Akidatnya gak diperhatikan Sayang Yang kedua Mementuhi kebutuhan anak Tentang peran dan tokoh Ayah bunda jangan biarkan anak kita itu Karena lebih sering nontonnya di youtube Lebih sering nonton tv Yang mereka profil Gaya-gaya mereka Cara-cara mereka itu Adalah dari tv Atau dari youtube Maka tontonan yang paling bagus Buat anak-anak itu adalah Ayah dan ibunya Peran dan tokoh ini Paling bagus dicontohkan oleh Ayah dan ibunya Maka perlu belajar Bagi orang tua Untuk apa? Memunculkan peran-peran yang baik Di hadapan anak Apalagi ibu-ibu Terutama ayah Paling menarik Kalau ayah misalnya Belajar berdongeng Dan Bercerita kepada anak Ini akan terletam Di anak-anak kita Saya bangga sekali Suatu ketika ketemu sama seorang anak Saya tanya Nah cita-citamu mau jadi apa? Kata dia apa? Aku pengen seperti ayah Jadi anak-anak itu Pengen dan bangga Melihat ayahnya Yang mudah bekerja Di rumah masih dekat Sama mereka Punya waktu bermain Bersama anak-anak Anak-anak banyak belajar Bersama ayahnya Bersama ibunya Karena dia tahu Ibunya itu juga Letih di rumah Bahkan masih sempat Menemani dia Masak bersama-sama Di rumah Melakukan aktivitas Di rumah bersama Dan lain sebagainya Sehingga kita bisa Menjadi tokoh Dan karakter Di anak-anak kita Juga yang paling penting Menjadi pasangan Mengasuh Ibu sekalian Kita perlu menjadi Pasangan mengasuh Bersama suami kita Maksudnya apa? Perlu selaras Antara ayah dan ibu Dalam mendidik anak Seringkali Anak-anak Tulu gak punya Standar nilai Karena apa yang Diomongin sama ibunya Beda Sama yang diajarkan Sama ayahnya Contoh Kalau masih kecil-kecil Kayak gini kan Apa? Misalnya makan permen Ibunya udah bilang Makan permen itu Sehari Satu kali Gitu ya Terus anaknya Nemu permen lagi Nunjukin ke ibunya Bu Bukain Kata ibunya Apa? Kan tadi Mama udah bilang Makan permen ya Satu kali Satu hari Eh dia Rian ayahnya Dia bawa ke ayahnya Ya Tolong bukain Akhirnya apa? Dibukain sama ayahnya Ya Apalagi yang lain Ibunya nyuruh belajar Tiba-tiba Tiba-tiba ayahnya main HP Langsung anaknya datang Ke ayahnya langsung Anaknya dipaku Ayo gak apa-apa Nonton dulu sama ayah Beda Ini ngeri bu Kalau anak kita tumbuh Dengan cara seperti ini Gak kompak Antara suami dan istri Anak kita tumbuh Tidak punya prinsip nilai Ada contoh yang lain lagi Saat misalnya Ayahnya Ada nih Ayah lagi marah Sama anaknya Tiba-tiba Tiba-tiba Ibunya datang Meluk anaknya Masih tahu Ya Jangan Udah cukup Ini anakmu juga Jangan dimarahin Jangan disakit Tau gak yang terjadi Di anak waktu itu Ayahnya udah marah Tapi saat Anak dipeluk sama ibunya Dan dilindungi oleh ibunya Anak berpikir Oh berarti Menurut ayahku salah Menurut ibuku Gak salah Maka Contoh Pasangan mengasuh itu Yang kompak itu apa Kalau suami kita Marahin anak kita Ya Kitanya juga perlu ikutan Marahin sekalian anak Supaya apa Anak tahu Oh menurut ayah dan ibuku Memang aku salah Nanti setelah selesai itu Baru Masuk ke kamar Baru dikasih tahu suaminya Ya Besok-besok Kalau marah Jangan gitu-gitu Hamad lah Gitu Jadi jangan di depan anak Karena apa Anak kita perlu punya Standar nilai Bahwa ayah-ibunya Sepakat tentang Mana yang benar Mana yang salah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.